Karim Benzema ibadah Umroh Zailaga Al-Ihtihad versus Al-Hilal. Karim Benzema juga memanfaatkan kepindahannya ke Arab Saudi untuk menunaikan Umrah di Mekah. Karim Benzema menyatakan pada Juni lalu bahwa ini adalah bagian dari pilihan akhir karirnya selama transfernya ke Al-Ihtihad. Ini adalah negara Muslim yang mahal, yang indah. Bagi saya itu adalah tempat yang saya inginkan, penting berada di negara Muslim di mana saya merasa orang-orang mencintai saya. Ini akan memungkinkan saya untuk memiliki kehidupan baru. Saya ingin berbicara bahasa Arab dengan lancar. Saya beruntung berada di Arab Saudi di mana Mekah berada di dekatnya, karena saya yakin ini penting bagi saya. Al-Ihtihad bermarkas di kota Jeddah, Arab Saudi. Jaraknya tidak begitu jauh dari kota Mekah. Sebelumnya, Al-Ihtihad kalah dari Al-Hilal 1-3 pada perempat final Arab Club Champions Cup. Karim Benzema gagal mencetak gol dari titik putih di laga tersebut. Saudi El Clasico antara Al-Ihtihad versus Al-Hilal tersaji di babak delapan besar Arab Club Champions Cup. Duel digelar di King Fahd Stadium, Minggu, 6 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim menurunkan skuad terbaik mereka di laga ini. Al-Ihtihad memainkan Karim Benzema, N'Golo Conte, dan Jota, sementara Al-Hilal menampilkan Kalido Kulibeli, Sergei Milinkovic-Savic, dan Ruben Neves. Sumber, Twitter Detik Editor, Deddy Suwada